Halo selamat datang kembali agan-agan gaming kali ini kita mau lanjutin pembangunan kita sebelum kita lanjutin pembangunan gedung-gedung rencana gue mau benerin konstruksi perbaikan dengan konstruksi area simpang susun semanggi jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya waktu gua pertama kali bikin gua bikinnya ini enggak pakai mod apapun makanya sekarang waktu itu ya waktu bikin jadinya pada bengkok-bengkok nih contohnya kayak ini nih ini mau gua benerin sekarang jadi karena waktu itu susah nempatin tiangnya makanya dikorbanin jalan tolnya dibengkokin Nah sekarang setelah gua udah pasang mod gua mau perbaikin di jalan tolnya kita geser tiang dan jalan tol kita geser sehingga lurus seperti seharusnya kan nah mod yang gua gunakan adalah mod sakti ya seperti yang sering gua bilang gua bilang ini mod sakti karena bisa melakukan apapun bisa memindahkan apapun kemanapun gitu jadi udah gua lurusin yang sebelah satunya sekarang tadi jalan tol udah rapi udah lurus sekarang jalan biasanya ya jalan biasanya juga mesti gua lurusin karena bengkok waktu itu ya kepaksa ngikutin alur jalan tolnya ga ini gua lurusin lagi set cakep harusnya udah oke nah berarti tinggal yang satunya lagi ini berarti dari arah barusan dari arah Grogol ke Cawang ya sekarang arah sebaliknya nih dari arah Cawang ke Grogol juga sama karena waktu itu triknya gua sama dibelokin biar simpang susunnya bisa melingkar di atas terus gua lakuin hal yang sama jadi kita geser pertama kita geser tiangnya dulu supaya ketengah habis itu baru kita geser jalan jalan tolnya nah kita titik caranya itu klik titik persambungan jalannya jalan ketika kita bikin jalan kan sedikit 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 ya nah antara sambungan satu dan yang lainnya itu titik persambungannya ini yang tanda bulat tadi itu kita klik dan kita geser setelah kita pilih tool move it Hai tuh sakti Hai udah beres Nah gua juga selain benerin jalan tol yang gua bengkokin gua juga mau rapihin jalan-jalan yang lain kayak yang ini nih ini kayaknya enggak banget kelihatannya jalannya itu pas belokannya enggak rapih Nah gua rapihin biar melengkungnya itu agak smooth gitu ya karena ini ini tadi aneh bentuknya lagi good tricknya adalah dengan cara mengklik titik persambungannya dan ini juga sama bengkoknya aneh maksain gitu ya karena waktu itu memang kita perlu bikin ini yang berterbi sudah pertama episode kedua ya lupa gue nah ini kita perlu bikin semanggi tapi kita dengan tool terbatas segitu ya sekarang udah ada toolnya jadi bisa kita pakai Hai selain mau benerin yang tadi gua juga rencana mau atur ketinggian si simpang susunya sendiri setelah gua lihat-lihat gua lihat yang aslinya enggak terlalu setinggi ini sih Hai nah jadi jalan layang yang ada di yang melingkar itu itu ketingginya enggak segitu kan aslinya Hai ini kayaknya terlalu tinggi makanya gua juga plan mau rendahin Nah gua masih nyari caranya karena gua mau baru coba move it itu buat geser-geser doang mindahin kalau ninggi-ninggi rendahin gua belum pernah coba sih Hai tar gua coba cek caranya kira-kira gimana terus gua coba terapi ini gua kayaknya belum rapi nih gua rapihin dulu pastiin kedua sisinya sama kanan-kiri yang ini juga tuh ini kayaknya bengkok terlalu ke kanan makanya gua mesti bikin dia agak kekirigan klik lagi move itnya baru blog lebaru klik benda yang akan kita geser baru kita geserin bebas mau kiri kanan atas bawah bisa ya nggak bisa itu pakai yang tool itu peninggi yang gua belum tahu caranya gan Hai nah ini kayaknya aneh juga nih lurus ya makanya gua bikin bengkok nih karena waktu itu memang keterbatasan jadi cuma bisa bisa lurus gitu oke udah bisa Hai tinggal bengkokin juga yang sisi kanan kirinya biar terlihat lebih elips ya Nah ini juga kurang smooth gua coba geser pelan-pelan sehingga lebih smooth lingkarannya gan lebih ya lebih mendekati bentuk lingkaran yang seharusnya Oke link simpang susunya udah Hai terus jalanan semang jalan semanggi belokan dari tol ke Hai jalan jalur cepat juga mau gua benerin kan kayaknya ini bentukannya aneh enggak mirip banget dengan aslinya semanggi kalau yang aslinya itu dia kayak bulat banget gitu bulatannya itu lonjong kalau ini kan kayaknya setengah lingkaran gitu ya karena kalau yang asli kalau kita bikin jalan itu sudutnya nggak bisa terlalu sempit keterbatasan tadi makanya kita masih pakai tool sakti buat geser serinya sehingga lebih mirip yang aslinya Oke sekarang kita mulai aja nih buat ngerapihin kembang yang ada di tengah-tengah simpang susun semanggi ini gua pos dulu deh biar enggak biar enggak jalan kan gamenya tadi gua lupa pause soalnya Oke kita awali dengan jalur cepat arah blok M kota dan sebaliknya Hai tercoba tarik lebih ke dalam biar nanti hasilnya runcing kalau pakai ayah asli enggak pakai mode enggak yang bakalan bisa dan pertama enggak bisa minahin kedua dia sudutnya sangat terbatas jadi nggak bisa lancip banget ya antara jalan satu sama yang lainnya itu enggak bisa tikungannya itu nggak bisa lip melipat banget gitu derajat mungkin maksimum 10 derajat dia udah mentok kalau ini bisa sampai lima tiga derajat bisa kayaknya antar sudut eh sudutnya tiga derajat bisa Hai atau dibikin 0 derajat pun bisa tapi nanti jadi berantakan ya ke gambar jalannya Oke udah sekarang gua mau rapihin yang area tolnya Hai nah ini gua mau tarik juga ke dalam dosono tuh ke utara ya makin ke utara biar nanti sudutnya lebih kecil Hai makin melingkarnya itu nanti lonjong gitu ya masing-masing belokan ini bentuknya lonjong seperti yang aslinya kemudian nanti juga mau sisi-sisinya mau gua perhalus lagi sehingga membentuk benar-benar oval dan smooth mulus kalau ini kan masih ada agak gerinjol gitu ya belokannya itu enggak mulus gerinjol dan juga Hai kurang lancip kurang lonjong terlalu melingkar Hai Oke sekarang gua mau edit berikut juga untuk arah berlawanannya Oke pastikan ini sukses yang sebelah sini sama dengan sisi yang seberangnya jarak dari perempuan jarak dari persimpangan ini ke tol yang di atas tuh ke jembatannya sama Hai juga terlalu presisi enggak apa-apa yang penting kelihatan seimbang kelihatan sama karena disini kan enggak ada rulernya ya enggak ada alat ukurnya kalau misalnya met ada meternya lebih bagus sih lebih presisi kan misalnya sisi kiri 3 meter sisi kanan 3 meter gampang mungkin agen-agen ada yang jago programming itu bisa bikin mod enggak tahu deh gua ini bikin mod itu pakai programnya atau pakai apa ya gue ngerti mungkin itu akan sangat bermanfaat sekali ya kalau misalnya ada yang bisa bikin mod buat ngukur-ngukur kayak gitu ngukur bisa pakai buat ngukur jalan ngukur bangunan segala macem Hai Oke kelihatannya udah nih kiri kanan atas bawah udah pas ini tinggal ngerapin lagi biar sejajar nah ini ya gue musti nyari tahun gimana cara ninggiin cara ninggiin atau merendahin jalan soalnya kemarin belum tahu soalnya ini jadinya nanti jalan ini akan menanjak sedikit gara-gara kita rubah ini tuh buat jalannya jadi aneh jadi kayak nanjak gitu sedikit Nah buat tekniknya ternyata kita klik dulu yang akan ditinggikan terus klik mau disamain sama yang mana jalan yang mana gitu tingginya segimana itu ternyata cara pakainya kan sebelumnya gua nggak ngerti cara pakainya bingung ini makanya gimana kirain tinggal digeser doang ternyata enggak klik dulu di yang bulat ini lalu nah pilih titik itu bakal sejajah sama yang mana jadi sekalian kita praktekin sekalian agen bisa lihat sehingga nanti mungkin bisa coba manfaatin mod sakti tool sakti ini buat bikin jalan yang mungkin agen-agen juga lagi main kalau gua baru tahu teknik itu ya cukup bermanfaatlah untuk meratakan jalan atau meratakan apapun ya yang mau kita ratakan oke sekelilingnya gua bikin sama kayak ketinggian jalan tol ya jadi semua jalan-jalan biasa yang di sisi ini gua samain kayak jalan tol yang ini juga gua mau samain ukurannya sama yang ini nah sip sejajar kayaknya nih jadi tool ini bener-bener bermanfaat ya untuk merapihkan semangih kita yang sebelumnya cukup acak-acakan jadi udah lumayan sekarang udah smooth sudutnya juga udah terlihat mulai sempit ya sekarang terus kita lanjut gua mau gua juga mau benahin ini yang tadi gua bilang karena ini ketinggian nggak jadi lingkar eh apa namanya tadi simbang usun semanggini untuk jalan yang di atas tol nah yang ini dia terlalu tinggi kayaknya gua tempoh hari lewat ya setinggi ini makanya gua mau mau turunin lagi caranya sama triknya tekniknya pakai move it tapi klik-klik yang kayak chart itu yang kayak bagian tinggi rendah itu fungsinya buat eh nah klik yang ini nah itu caranya seperti yang gua bilang tadi klik area yang mau kita ubah ketinggiannya ke setelah diklikkan warna hijau tuh nah gua mau langsung nih misalnya bareng-barengan gua mau klik terus klik yang warna hijau tadi gua coba bareng beberapa titik ya dengan menekan shift tekan shift terus klik aja area yang mau kita rendahkan ketinggiannya klik toolnya nah baru klik area-area yang eh mau ngikutin ketinggian yang mana tuh kan sekarang udah agak mirip kan seingat gua sih mirip ya ini segitu cukup lah tidak terlalu tinggi kalau sebelumnya kan apa ya terlalu jauh lah dari jalan kayaknya udah ini udah oke berarti tinggal yang satunya lagi yang sebelahnya oke dengan cara yang sama klik dulu jangan klik tiangnya ya tapi klik permukaan atasnya nah atas jalannya ya permukaan jalannya gua coba sekaligusin dengan menekan shift terus klik bagian atas jalan itu baru pakai tool ini pakai tool tinggi nah ini klik tekan waduh kenapa nih Oh iya 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 ini salah nih gantung Ando Bic control Z ya buat Ando bisa di Ando mau pakai ini Hai jadi tadi gua salahnya itu gua klik tiangnya nah disini jangan tiangnya juga tapi permukaannya juga kan jadi bisa jadi yang benar gitu jangan tiangnya hati-hati kalau misalnya tiangnya nanti ngelolep lagi kayak yang sebelumnya gitu caranya Hai ke bisa Hai nah klik sip waduh kayaknya terlalu pendek nih tadi ke ketinggian sekarang kependekan ya kan kayaknya gua mesti sesuaiin gua samain aja sama sih yang ini tuh kan bener yang sono terlalu apa ya terlalu Hai kependekan makanya gua samain sama yang seberangnya Hai nah mengikuti yang ini Hai klik dulu di sana baru klik yang di sini nah dia agak naik sedikit sih kayaknya oke Cukuplah segitu ya daripada sebelumnya tinggi banget kayak gitu jauh lebih nggak mirip lagi kalau sekarang agak-agak mirip Hai sekarang gua tinggal ngikutin pola ketinggian yang udah gua sesuaikan tadi kalau di yang orang aslinya kan disitu ada lampu ya ada lampu terus ada corak-corak ke Asian game kemarin ada gambar orang waduh salah lagi nih dan dan Hai nah ini mesti pas nih jangan tiangnya nah itu dia Hai Oke waduh Hai kainin Najari nanti Mas jadi masalah nih soalnya dia Hai eh bertabrakan ya kemungkinannya sama tiang yang mohonnya tiang mobil naik tuh nah ini di sini Hai persimpangan ini kan kalau gua turunin yang satu lagi pasti ngejedot nih ke tanjakannya gua coba pindahin dulu kali aja setelah dipindahin dia nggak bertabrakan jalannya Oke habis itu kita coba Hai coba kalau misalnya ninggiinnya digeser ya geser atas bawah gitu enak Hai masalahnya ini gua nggak tahu gua yang belum tahu caranya atau memang nggak ada fitur kayak gitu gitu ya ya berarti triknya Oke yang ini gua samain dulu berarti triknya yang jalan yang satunya lagi nih ini yang mobil naik gua mesti turunin berarti Hai satu-satunya cara kayak gitu berarti ini mesti gua turunin nyamain sama jalan yang pas mau naiknya Hai nah yang ini klik Oke sip pknya terlalu aneh ya bentuknya Hai jadi terlalu curam tanjakannya kan berarti yang sononya juga mesti gua turunin nih kayaknya yang ini nih Hai karena terlalu dekat tiangnya jadi Hai terlalu curam bener Hai mati gua mesti Hai ke rendahin juga tiang yang satunya lagi kan Hai kedeh kayaknya gitu aja ya apa ada cara lain ya Hai tapi kayaknya itu yang paling pas deh nah kalau ternyata bisa kan kita Hai kita tadi ngikutin bukan di pas titik pertemuannya tapi yang tadi gua klik tadi jadi nggak terlalu bawah ya ini juga sama gua coba samain Hai sip nah ini kayaknya lebih mending nih nggak terlalu curam ya Hai mobil naiknya nggak terlalu berat juga oke kayaknya udah beres udah cukup buat simpang susunnya Hai sekarang berarti tinggal rapihin kembang-kembangnya nih buletan-buletan yang ada empat di tengah-tengah simpang susun ini kan Hai tinggal ngerapihin doang ujung-ujungnya udah oke simpang susunnya udah oke berarti tinggal ngehalusin doang Hai karena terlihat masih bergerigi nih Hai masih petot-petot nah ini gua coba geser Hai biar lebih bulet ya lebih smooth sip Hai bu tarik dikit Ayo bisa nah ini titik persambungan ya titik persambungan antara satu jalan sama yang lain pas waktu bikin Hai itu yang menjadi kuncinya Hai nah tinggal ditarik aja sesuai keinginan Hai terus yang kanan juga gua samain yang gini acuannya yang tadi kita yang kiri ya gua coba samain ke yang kiri tadi Hai yang ini buntut banget ya Hai sip Aduh cuman ini ngebentur keterowongan bawah ya mungkin karena ukurannya nggak sama kiri-kanan jadinya Hai yang kanan mentok yang kiri masih ada ruang Hai beti ya waktu itu waktu bikin batim ya memang nggak diukur sih ya gua bilang tadi coba mungkin akan sangat membantu kalau ada mod buat alat ukur gan meteran gitulah Hai entah gimana caranya Hai ada rulernya gitu di game ini Hai itu akan lebih bagus kan Hai kayaknya tapi kita sihat-sati aja dipas-pasin aja yang penting mobil bisa lewat ya kayaknya dari kejauhan udah mulai smooth ya udah mulai mulus Hai bagian sana Hai bagian hara bagian utara ya berarti eh bukan bagian utara bagian gerogol Hai sekarang bagian yang selatan eh bener ya berarti ini yang bagian blok M nih ini caranya sama persis kita tarik titik sambungan-sambungannya dulu habis itu setelah ditarik ke area yang diinginkan baru rapihin sisi-sisinya Hai nah sip Hai enggak bisa ditarik ya terowongannya mesti gua coba sih Hai ternyata coba Hai seharusnya sih bisa karena ini kantor sakti ya bisa dipakai buat minta-in apapun di game city Skyline ini mau pohon mau gedung Hai mau kecuali prop yang udah paten ya kayak lampu lampu jalan Hai lampu jalan yang bukan dari aset Hai maksudnya dari prop yang kita pasang sendiri itu enggak bakalan bisa digeser setelah Hai Oke bisa Hai kayaknya bakalan lebih bagus lagi kalau misalnya ada mod ini ya mode lampu jalanan gitu lampu hias kaya di simpang susun semanggi yang aslinya kan di di bawahnya bagian bawah jalannya itu ada ada tembok beton yaitu ada digantungin lampu-lampu warna-warni ya kalau malem biru merah Hai kalau ada bagus nih di kita bikin malam jadi lebih mirip kalau malam hari hai 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 nah ini Aduh mentok nih Hai susah nih bentuknya dia sudah sendiri nih kan coba isteri ayo isteri coba pindahin nggak bisa nih Hai berarti bisa ya cuman sedikit terbatas enggak Hai pindahinnya nggak bisa terlalu jauh kan cuman geserin dikit doang karena mungkin mentok sama jalan yang ada di atasnya Hai yang sebelahnya juga gua geserin ini belum pas nih Hai ini kayaknya lebih aneh lebih gendut dia kalau yang itu lebih lonceng ini kayaknya lebih bulat ya kembali lagi karena waktu bikinnya enggak terukur dengan pas gitu ya karena enggak ada ukuran juga semuanya pakai perkiraan gendut Hai kayak yang ini juga sama bertinggung sih geser dulu nih terowongan Hai kesep baru deh gua rapihin yang sisi-sisinya Hai Oke kayaknya udah pas nih udah bisa dibilang lebih mirip dari sebelumnya Hai cuman sih ini gua masih penasaran cukup lah ya segini mah harusnya sih oke udah mirip banget apalagi kalau dari samping ini nah kan kalau di atas memang enggak terlalu mirip kalau disari di samping sekarang udah lebih mirip Oke segitu aja untuk episode kali ini jangan lupa subscribe dan share videonya tombol loncengnya juga jangan lupa diklik biar dapat update-an untuk episode episode selanjutnya terima kasih